Nah, mau tau caranya membuat icon shutdown yang jika sekali klik maka komputer atau laptop kalian bakal langsung mati seperti ini? Oke teman-teman, selamat datang di Gadedar Channel. Buat kalian yang baru pertama kali kesini, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tau ada video yang bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja. Nah, gimana caranya membuat icon seperti ini? Pertama, kita hapus dulu ya iconnya supaya tidak bingung. Oke, langkah pertama kita klik kanan pada mouse-nya, pilih new, dan pilih shortcut. Dan pada bagian ini, kita ketikan shutdown, spasi, minus S, spasi, minus T, spasi, 0. Kalau sudah, klik next. Dan bisa dilihat, icon shortcutnya sudah muncul ya teman-teman. Dan jika kita mengklik dua kali icon ini, maka laptop atau komputer ini akan langsung mati. Namun sebelumnya, supaya kelihatan lebih praktis, kita bisa mengganti icon dan merubah letak posisinya. Dengan cara klik kanan pada iconnya, pilih properties, change icon, jawab saja oke kalau ada pilihan seperti ini. Nah, kalian bisa pilih icon mana saja, namun icon ini lebih pas ya teman-teman. Oke, kalau sudah, klik apply dan ok. Nah, icon sudah berubah. Dan kalian bisa drag iconnya dan pindahkan ke bagian tax bar. Dan jadi deh. Jika diklik, maka perangkat akan langsung mati otomatis. Nah, gimana teman-teman? Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika iya, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. selamat menikmati